Makrus Saifuddin, 60 tahun warga desa Ngoran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, ditahan aparat kepolisian usai menipu 38 debitur Bank BRI untuk melunasi hutangnya. Makrus menjanjikan sisa hutang para debitur ini akan lunas melalui jalur agenda Presiden setelah melakukan pembayaran 10% dari sisa pinjaman. Tersangka meyakinkan para korbannya jika ada program pemerintah bagi pemilik pinjaman BRI dengan jaminan sertifikat rumah akan dilunasi oleh pemerintah dengan syarat membayarkan 10% dari sisa hutangnya. Guna meyakinkan para nasabah tersangka meminta korban melengkapi sejumlah berkas seperti KTP hingga sisa pinjaman untuk melengkapi dokumen yang dijanjikan hendak diserahkan pada pemerintah. Setelah mendapat tanda terima dari tersangka yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat, para korban diminta menghubunginya saat didatangi penagi hutang dari BRI. Dengan satu unit pistol airsoft gun, tersangka dapat mengusir dep kolektor yang berusaha menagi para korban. Selanjutnya korban yang menjadi pelapor merasa curiga setelah didatangi pihak bank yang menjelaskan angsuran miliknya belum juga dilunasi. Korban lalu melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib dengan kasus penipuan. Jadi para tersangka ini menawarkan bantuan perusahaan pinjaman di bank BRI dengan hanya menyertakan untuk BKTP, kartu keluarga, nomor kontra pinjaman di bank BRI, serta membayarkan 10 persen uang dari sisa pinjaman kepada tersangka yang nantinya akan dibayarkan di masyarakat. Sebanyak 38 debitur dari wilayah kabupaten dan kota Plitar menjadi korban kasus penipuan ini dengan juplah 2,2 miliar rupiah kerugian yang harus ditanggung negara. Kini tersangka terancam dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan.